Kita akan informasi berikutnya pemirsa bocah berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Ayah korban yang saat ini berada di tahanan polisi dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial Aka yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial yang diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat anggota Polres Depok Jawa Barat. Aka yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok namun akhirnya tutup usia kena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asurasi BPJS. Diketahui kejadian naas dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat yang dibeli sang suami. Namun karena saat ini berada di balik jeruji, obat yang biasa dikonsumsi pun tak mampu dibeli. Semenjak ditinggal suaminya tiga hari, beliau masih tindakan normal. Setelah seminggu, beliau sudah tidak normal lagi. Dia mulai di kamar menyendiri, pintu tidak dibuka, pada anaknya pun nangis terus, kita tidak tahu. Untuk sementara ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantik. Jadi di PPA, dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Saat ini YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Hermi Sajangwati, AINIS Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!